Nah, kadang-kadang kita nih, abang kakak, udah miskin dengki gitu. Udah miskin bobo gitu. Pakai dot ya. Jadi istidraj itu terdiri dari dua, apa? Dua poin. Pertama adalah, semakin lupa, semakin dibuka. Gimana istidraj? Semakin lupa, semakin dibuka. Maksudnya tuh, saat dia melupakan, kan kata kunci kemarin saya pernah bilang itu adalah nasiah. Nasiah tuh artinya lupa. Manusia tuh suka lupa gitu. Lupa mati, lupa dosa, lupa aib, lupa kekurangan. Jadi sebenarnya gini, kalimat alaih sallahu bi'ah kamil hakim ini, itu gak perlu merasa kitalah yang paling terzolimi. Kitalah si paling korban. Gak perlu. Kalau memang kita beriman Allah tuh maha adil, Allah bisa balas kok. Bisa gak Allah balas? Bisa. Jadi rumus pertama, abang kakak, semakin lupa, semakin dibuka. Semakin lupa, semakin dibuka. Jadi semakin banyak dia melupakan ayat-ayat Allah, semakin banyak juga Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Pintu, sorry, bukan pintu kebaikan. Pintu kesenangan. Jadi yang hari ini dikejar orang itu adalah pintu senang. Makanya dia bilang, bro, kita senang-senang. Semakin lupa, semakin dibuka, itu menggambarkan bahwasannya Allah pengen ngasih tau sama kita bahwasannya harta atau titipan dunia itu gak ada hubungannya sama ketaatan. Jangan dikira orang yang dikasih harta itu pasti disayang Allah. Gak gitu rumusnya. Maka saya pengen sekali pesan nih, mudah-mudahan abang kakak bisa bantu nyampaikan ulang. Jangan abang kakak kira bahwasannya orang yang punya harta lebih itu pasti mulia itu jangan gitu. Karena kalau barometernya adalah harta, maka Firaun, Korun, Haman, Samir itu mulia. Miskin itu bukan berarti hina gitu loh. Rekening saldo minta maaf kayak sekarang nih, akhir bulan nih kan, minta maaf kan saldonya kan. Minta maaf gak saldonya? Ada yang baru gajian mungkin sekarang. Tapi ada yang akhir bulan begini nih, aduh jengap-jengap, jangankan duit besar ya, duit kecil ya. Tak ada gitu. Biasa parkir tuh rebutan mau bayar. Ini parkiran udah tak ada yang mau bisa bayar dah. Afon kiai, parkiran kiai. Oh bersih dah budak-budak nih. Udah mulai gelisar ya dia kan, oh iya tak ada duit kecil nih. Jadi harta itu bukan barometer kemuliaan. Cuma, saya juga mau sampaikan, sebaik-baiknya harta itu di tangan orang beriman. Nah, maka Allah bilang, semakin lupa, semakin dibuka. Pada saat Antum melihat ada orang yang mungkin jauh dari Allah, atau mungkin belum dekat sama Allah, atau mungkin OTW gitu. Tapi, Antum melihat gitu, urusan-urusan dia kaya dimudahkan. Namanya kaya ya. Jangan kaget, bantu orang lain kasih tau. Karena sering saya dapat curhat ini jadi kaya common issue gitu. Ustadz, ini dia enggak, apa, enggak sholat. Dia selingkuh kerjaannya, tapi sukses. Terus nanti nangis-nangis mau bunuh diri. Saya mau bunuh diri ya Ustadz, Allah tuh enggak baik sama saya. Kadang rasa enggak seketok kepalanya. Kok paham gak sih rumus dunia ini gitu loh? Harta tuh enggak ada urusan sama orang beriman. Kalau rezeki, yes. Nah, beda kan antara rezeki sama harta. Nah, kadang-kadang kita nih abang kakak udah miskin dengki gitu. Udah miskin bobo gitu. Pakai dot ya. Nggak ngerti dia apa tuh istidroj. Maka pagi ini saya kok tiba-tiba terlintas kayaknya perlu bahas lagi lah. Bunuh diri gara-gara manusia kan. Kayaknya jelek sekali gitu. Ada orang jahat sama kita. Terus kita meratapi gitu. Emang apa? Kalau orang tuh jahat sama kita, hidup kau berubah ke jadi jahat juga? Kan enggak biasa aja. Justru bagus dong. Karena Allah tunjukkan ini enggak layak untuk diperjuangkan. Dan tahu enggak abang kakak? Kita nih hanya akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sama orang lain. Bukan apa yang orang lain lakukan kepada kita. Disakiti, dihianati, ditipu. Biarkan itu fakta. Sunnatullah. Itulah dunia. Maka disebut sebagai darul balak walimtihan. Tempatnya ujian. Ujiannya berlapis-lapis. Dan tak habis-habis. Nah, pagi ini abang kakak tolong bantu sampaikan ulang ke banyak-banyak orang. Bahwasanya harta tidak ada hubungannya sama ketaatan. Harta loh ya. Tapi kalau rezeki sangat berhubungan. Karena rezeki itu beda dimensinya. Ada yang namanya ketenangan. Ada yang namanya kebahagiaan. Ada yang namanya keberkahan. Ada yang namanya keistikomahan. Ada yang namanya hati. Kolbun salim hati yang hidup. Itu rozako. Nasiyah kata-kata. Fatahna alayhim abuwa bakulli syait. Begitu bunyi ayat Qur'annya. Fatahna pakai fi'il madhi. Abu wabah. Babun babani. Abu wabun. Orang zolim. Oke. Biarkan dia zolim. Misal. Biarkan dia bikin maksiat. Tapi ente. Kita. Jangan juga merasa yang paling. Di zolimi. Ini kadang-kadang suka drama Korea. Itu yang. Bikin malaikat maut. Yang turun. Saya ini paling di zolimi. Apa sih? Jadi sifat-sifat kezoliman itu. Sifat-sifat kemunafikan itu. Sifat-sifat fasik itu. Mirip semua ciri-cirinya. Apa? Merasa. Paling. Tersakiti. Ngapa sih harus. Bikin-bikin statement. Supaya orang itu kasihan sama kita. Itu ngapa? Hah? Kehabisan data ya? Udah gak bisa lagi nyerang orang ya? Gak punya konten lagi? Jadi memang. Pola. Template. Templatenya itu gitu memang. Ada gurunya memang. Ada guru. Padahal. Yang bikin dia itu begitu. Ya dia sendiri. Ma'asobakamin hasanatin faminallah kan? Wa ma'asobakamin sayiatin famin nafsik. Saya udah beberapa kali nyampaikan benda-benda begini nih. Jadi udah gak bisa nih. Mau nyerang orang nih. Cemana ya? Cemana nak nyerang orang? Ah udahlah. Ambil simpati. Aku nih begini. Aku di zolimi. Aku disakiti. Dia tuh jahat banget sama aku. Kalau dikasihkan dong sama aku. Gitu lah kira-kira. Aku gak mau dikasihkan diri sendirian. Kalau bisa ada yang kasihani aku lagi. Sama. Satu. Alhamdulillah yes. Ada orang yang kasihan sama aku. Hasut lagi yang satu lagi. Yes. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Ada yang sepenasib. Bekumpulah. Si meraset paling terzolim. Selamat menikmati. Selamat menikmati.